Intro Menang banget aku tadi kedatangan Ringo, Ringo itu lucu ya Tadi dia cerita soal keberuntungannya di industri hiburan Katanya sih dia bilang karena banting harga, harganya murah Kalau saya sih ngeliatnya dia beruntung sekali bukan karena murah atau apa Memang dia ada skill disitu, ada bakat disitu Dan dia memang enak banget Orang-orang itu terhibur kalau melihat dia Jadi ya wajar aja kalau dia bersinar Bersinar disini Tapi bukan cuma keberuntungan aja yang berperan besar dalam karir kita ya Dalam profesi Biasanya selain itu ada hal-hal lain Salah satunya adalah kalau kita bisa kerjasama dengan tim yang asik Atau punya partner kerja yang asik banget Nah itu udah luar biasa tuh rasanya Kerjanya enak, senang ketemu, berdiskusi sama partner dan lain-lain Ini ada sepasang, sepasang bukan sepasang Kakasih ya Sepasang partner kerjasama yang sudah lama sekali menghasilkan karya-karya yang luar biasa Mira Lesmana dan Riri Riza Hai Mas Riri Selamat datang Mbak Mira Terima kasih Ini adalah waktunya aku bersih Silahkan duduk, silahkan duduk Diminum dulu, diminum dulu Itu kita gak sediain makanan atau apa gitu loh Kita harus menyenangkan mereka berdua ini Ini keren sekali loh Ini adalah, iya ini bagus sekali ya Lihat ini kan kalau disini kan wajahnya apa namanya Lumayan fotogenik Apalagi di kamera loh di apa, film, di layar Juga bisa enak dilihat gitu loh Apa kabar? Baik, Sarah Baik banget Baik banget, kita udah lama banget gak ketemu ya? Iya eh Udah lama Kita baru kemacun Enggak, kita baru sempat ketemu di sekolah Anakku dulu sempat satu sekolah ya Mas Sama anaknya Mas Riri Kalau sama Mbak Mira kita cuma ketemu di social media aja ya Iya, cuma he-he-an di Instagram Sempat minum susu bareng kita dulu ya Iya, betul sekali Tapi aku tadi lagi bicara soal kerjasama Ketemu partner yang asik kalau kita berkarir Kalau Mas Riri sama Mbak Mira Ini kan semua orang sudah tahu Banyak sekali karya-karya yang dihasilkan berdua Tapi sebetulnya sudah dari kapan sih? Mungkin banyak yang tahu, ada juga yang gak tahu Sudah berapa lama bekerja sama? Aduh, baru Persisnya 18 tahun ya? 18 tahun Saya lulus Saya masuk kuliah itu kebetulan pas Mira lulus Oke Terus begitu saya lulus Orang pertama yang kurang lebih saya tahu Produktif mengerjakan Dan kebetulan ngajak saya kerja gitu Jadi sudah kenal? Maksudnya sebelum kerjasama Berkenalan sebenarnya mendengar nama Riri Oh oke Terus ada yang waktu itu mencari lah seorang Untuk membantu sebuah produksi Production assistant Sebagai production assistant gitu Terus dikasih tahu lah Ada nih Riri baru lulus Bilingual Orangnya oke banget gitu Jadi menunggulah seorang Riri datang ini Aku pikir perempuan Jadi pas datang Loh kok Ririnya Ternyata Riri Riza Awal itu tahun 94 93-94 93-94 Terus kira-kira sudah sampai sekian lama bisa bertahan Nah sekarang aku tanya dulu Pasti mungkin masing-masing punya pandangan yang berbeda ya Terhadap kenapa kerjasama ini bisa berlangsung lama Kalau dari Mas Riri sendiri Menurut Mas Riri apa ya? Yang membuat magic itu selalu ada antara berdua Sebenarnya sih pasti karena Aku pikir karena ada toleransi yang besar mungkin dari Mira ya Biar bagaimanapun belajar filmnya lebih duluan dari aku Terus habis itu waktu pertama ketemu juga aku belajar gitu Di dalam produksi Tapi intinya sih yang aku rasa Mungkin selera musik, selera film, selera bacaan Itu bisa dibilang hampir sama gitu Tidak terlalu ada yang ekstrim banget bedanya Ini cara kita memandang persoalan Dan ketika mulai bekerja pertama, kedua, ketiga Mungkin masih dalam kaitan film, musik, seni gitu Lama-lama ya tentang hidup Bagaimana kita melihat persoalan Bagaimana kita melihat Keluarga Situasi ya keluarga dan lain-lain Jadi ya hampir semua akhirnya Apa jadinya ya udah gak perlu dibicarakan banyak hal Udah saling mengerti Betul Dan tentu saja sebenarnya ini lebih kayak Gak semuanya adalah untuk karya kan Untuk film gitu Aku rasa sih gak terlalu banyak yang perlu didiskusikan di dalam konteks karya Kalau kami itu Seleranya bisa dibilang udah Tau sama tau Betul Udah boleh ketik Mbak Meru juga pendapatnya sama Ya kurang lebih sama sih Dan tentunya berproses ya Tentunya berproses gitu Mau tidak mau ada hal-hal yang mungkin tadinya Aku gak suka Riri memperkenalkan Dan sebaliknya mungkin yang tadinya Riri gak suka aku perkenalkan Ya dengan selera yang kemudian memang kurang lebih pada dasarnya sama Jalannya jadi enak gitu Jadi enak ya Jadi udah kayak Kayak apa namanya Kalau orang kan suka mikir Kalau punya anak kembar tuh anaknya itu sama gitu Mungkin udah soulmate kali Soulmate dalam Iya bisa jadi Tapi sebenarnya masih banyak hal yang kita berbeda Oke ada juga Tapi kalau dari rambut Sampai sama deh Kita mesti mulai dari rambut lah Karena rambutnya sama Sama nih Kita ngobrol gitu kali ya Film pertama apa? Boleh tau karya pertama? Yang bersama Yang bersama? Anak Seribu Pulau Anak Seribu Pulau Itu serial dokumenter Itu serial dokumenter Dan baru-baru ini Baru bikin satu karya lagi Iya betul Yang judulnya Sokolah Rimba ini Sokolah Rimba Oke sebelum kita omongin lebih jauh Ini ada trailernya sedikit Yang kemarin baru aja rilis ya Iya betul Baru rilis Kita nonton dulu ya Aqua dengan bangga mendukung Sebuah persembahan dari Miles Films Sokolah Rimba Diangkat dari buku Sokolah Rimba Serta pengalaman butet manurung Di hutan bukit 12 Jambi Bungo Ayo belaju Bungo menunjukkan kepada kita Untuk apa kita berada disini Jadi ini hanya urusan satu orang Kanak bernama Bungo Sokolah Rimba Ini akhirnya diangkat Ini sebelum aku undang pemerannya Aku cuma mau nanya singkat aja Tertarik banget untuk ngangkat ini Kenapa? Satu hal yang bikin pas baca Wah ini harus nih ya Ceritanya memang Ini cerita tentang seorang perempuan Yang masuk ke dunia Yang sangat asing Bahkan oleh laki-laki sekalipun Dan ngotot mengerjakannya Mengajar komunitas orang Rimba Bukan hanya anak-anak Tapi kadang-kadang orang dewasa Dengan penuh kecintaan dan kesungguhan Dan melakukannya Terus menerus secara konsisten Sudah 14 tahun Dan Rimba Rimba Hutan gitu Itu sesuatu yang Mungkin buat kita yang Ini gimana ya? Iya, iya, iya Itu sangat menarik Dan kita gak akan bisa sampai ke sana Tidak semua orang bisa Dan film ini mudah-mudahan menjadi Jendela yang menarik gitu Untuk melihat Dan ini lokasinya betul-betul disitu Betul-betul Betul-betul Dengan anak-anaknya Pemainnya Yang tadi itu Yang anak-anak kecil itu semua Mereka berbahasa Rimba Mereka hidup di dalam situ Dan mereka yang main di film ini Aku sekarang mau undang Ini pemeran dari Yang sebagai Butet ya Sebagai Butet Manurung Prisiana Setyon Iya Iya Jangan buasin ke sini ya Jangan buasin ya Karena kamu filmnya banyak banget Besok-besok diundang lagi Diundang lagi gak apa-apa ya Sibuk lah Nah Pia gimana nih kamu kemarin Jadi berapa lama di hutan itu Di Rimba itu Ikutan waktu persiapan sebelumnya Sama Mas Riri juga Di dalam Rimba berapa hari ya Mas sebelumnya Empat Empat lima hari Empat lima hari Empat lima hari Terus proses syutingnya Di dalam hutan Sekitar empat belas hari Empat belas hari Itu pasti pengalaman yang luar biasa Banget ya Empat belas hari Nanti kita ngobrol soal itu Tapi kan semua orang tahu nih ya Kalau selalu mengikuti karya-karyanya Mas Riri Riza Sama Mbak Mira Lesmana Itu persiapan Untuk bikin satu karya itu Panjang dan lama Nah ini persiapan ini berapa lama? Mulai dari awal jumpa butet Sampai rilis satu tahun Satu tahun persiapan itu Dan pasti ke lokasi Bulak-balik dan segala macam ya Iya Nah kamu tuh gimana Berinteraksi sama anak-anak disitu Mempersiapkan peran ini? Pertamanya sih mempersiapkannya Karena memerankan tokoh yang masih Ada juga gitu Jadi mulai dari Banyak diskusi? Banyak ketemu? Nggak terlalu banyak Karena kabut itu sendiri sibuk Jadi cuma tiga hari Udahlah tiga hari itu bener-bener Tiga kali itu diperes deh Pokoknya apapun yang bisa diambil dari kabutnya Oke jadi kamu spend the whole Three days Tiga hari bener-bener bersama dia gitu Diskusi Cuma hanya couple of hours aja sih Nggak terlalu lama juga Tapi kan kalau kita tuh Punya beban tersendiri nggak sih Kalau misalnya memerankan orang yang masih ada gitu ya Dan kita kan Nggak boleh jauh dari ini Maksudnya ya gerak-geriknya Habit-habitnya atau apanya gitu kan Sambil waktu shooting kabutnya ada terus di situ Nah itu bikin ini nggak Suka salah Sempet ternyata ngomong sama Masri Aduh Mas dilihatin ini gimana ya gitu Tapi Malah abis itu diambil Ya udahlah ini malah ada contekan live gitu Jadi kayak Oh cara dia duduk Ikutin ah leksinya gitu Terus dia lagi mikir gitu Ikutin ah Jadi malah ada contekan live disitu gitu Jadi kayak oke gitu Dia relax sekali Tapi dia selalu mengamati kita dari jauh Nggak bilang apa-apa sih Tapi selalu ada Nah sebenarnya itu yang susah ya Nggak bilang apa-apa Tapi selalu ada yang bikin Ini oke apa nggak Bener nggak sih Ini gitu ya Kita pengen lihat dong Behind di sini ada ya videonya Nanti sebelum kamu cerita tentang Pengalaman-pengalaman menarik Kita lihat dulu ya Mbak ya Mas ya ada behind the scene Ada kejadian yang paling membekas di hati Yang nggak mungkin kamu lupakan Selama di sana Kayaknya itu setiap kali ditanya itu Semuanya tuh Nggak bisa dilupain gitu Mulai dari Apa aja Ngeliat Babi hutan digorok di depan mata gitu Terus udah gitu Ngeliat Semut segede-gede jempol Tapi ribuan Dan Mas Riri bilang Dia berdirinya di atas kayu itu ya Mas ini semut semua gitu Aku langsung merinding Terus yang katanya Kalau disengat semut itu Rasanya kayak kestrum dan paralyzed gitu Jadi kayak Oke smooth Oke Saya profesional Saya berdiri di sini Oke yang lain juga tolong berdiri di sini Gitu doang biar merasakan Oke tapi kalau misalnya Pengalaman bekerja sama dengan Mas Riri, Mbak Mira Kayaknya semua orang pengen banget Pengen banget bisa bekerja sama Sama Mbak Mira, Sama Mas Riri Buat kamu apa yang Yang apa paling berharga Apalagi ini film yang penting banget juga ya Kalau bekerja sama-sama Mbak Mira dan Mas Riri Nah ini jujur sih bukan peres Maksudnya ini produksi yang paling Gak ada dramanya Di dalamnya biasanya kan Setiap kali produksi Pasti adalah drama-drama yang Oh gitu ya Kita gosipin ya gitu ya Terus-terus Nah ini smooth banget sih Apalagi di tengah hutan tuh ekspektasi aku udah Ini pasti pada musuh-musuhannya di hutan gitu kan Karena stress semuanya Ternyata berpeluk-pelukan terus Ternyata berpeluk-pelukan gitu Bener-bener Wow aku udah Oke-oke nanti musuhan sama siapa ya Udah ngincar dulu deh Wah serada dua deh si bre deh gitu Pasti musuhan sama dia nih apa segala macam Tapi ternyata gak ada Gak ada drama sama sekali sih Jadi pelajaran yang paling bisa kamu petik Dari semua pengalaman ini apa Selama bekerja sama Dalam produksi ini Dari filmnya Dari ceritanya Dari semuanya Boleh dari filmnya Atau dari pengalaman secara keseluruhan Kalau dari Dari anak-anak rimbanya Malah aku dapet banyak pelajaran Kalau mereka tuh ternyata Hidup di dalam hutan tuh mewah sekali gitu Orang lain ngeliatnya Oh kasihan ya kasihan gitu Mereka gak Pake baju lah apa segala macam Tapi ternyata mereka Ya kulit mereka adalah baju mereka gitu Kaki mereka Kelapa kaki adalah sepatu mereka Sungai kamar mandinya segede-gede Ampun di hutan gitu kan Terus area bermain mereka Ibaratnya halaman rumah kita itu Sehutan berhektor Apasih ngebaikin Kalau anak aku ada disitu Pasti dia happy banget ya Iya kan Anak-anak kan sebetulnya Ibu nya kalau ada ibunya Di sebelahnya apalagi Deket-deket semut Tapi ibunya gak mau Ibunya mau pelukan aja Sama pohon kalau ada semut Oke jadi sebetulnya Kalau kita kadang-kadang Ngeliat orang di pedalaman Atau di desa di hutan Di apa ya tribe-tribe Kita memang suka gitu Karena kita dari kota Kasiannya mereka Tapi sebetulnya Itu habitat mereka Kita harus hargai Tapi seperti kalau Kabutet Masuk ke situ Untuk memberi pelajaran Supaya musiknya bisa Orang di luar negeri sana Ngeliat kita tinggal di Indonesia Ih kasihannya tinggal di Indonesia Gitu kan kita yang ngerasa Enggak gak kasihan Kalau hujan kita mau berenang Bisa langsung Itu dia It's nice tinggal di Indonesia Oke aku ucap yang sukses Aku mau kasih sesuatu dulu ke kamu Buat aku Ini dari rimba Oke Namanya kalung bebelek sumpah Apa artinya Kalau kamu pakai ini Melindungi kamu dari sumpah Orang untuk berniat buruk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semua maaf ya Oh kita semua maaf ya Kalau gitu aku ini juga ada nih Ini namanya Kaos kece dan selamat Kalau pakai kaos ini Orang-orang jahat males ngedeketin Pasti Ini boleh dibaikan juga Pasti Mbak Mira terima kasih Aku nanti besok mau nonton Tapi duduk dulu kita minum-minum dulu Karena ini aku mau kasih ini Quiz 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 Ada quiz Untuk mendapatkan tiket Nonton Sokola Rimba Ada 10 tiket untuk 5 pemenang Jadi keren tuh Satu pemenang bisa bawa temennya Atau pacar Atau siapa aja Dan pertanyaan gampang sekali Prisiana Sution ini Di film Sokola Rimba Berperang sebagai siapa? Oh my god Aku aja yang jawab kali ya Jadi aku dapat tiket gratis Aku tahu Aku tahu jawabannya Boleh gak? Oke langsung tweet aja ya Ke srasen underscore net Pakai hashtag Sokola Rimba on Sara Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Mbak Mira Terima kasih Pia jangan dosen ya Sukses Oh sorry Hashtagnya aku ganti Ternyata katanya Disini dikasih tahu Sara salah Quiznya Hashtagnya quiz Sara Membawa acara macam apa Begitu aja salah Oke jangan kemana-mana Masih ada tamuku yang lain Katanya baru dapat penghargaan Di New York Siapa dia? Sebentar lagi Tetap disini Ternyata katanya Bersemang Terima kasih Ternyata katanya Ternyata katanya